Halo, balik lagi dengan channel 5YT Santoso channel sekitar perbaikan perawatan mobil terutama mobil Honda kali ini saya akan membahas sesuai judul thumbnail jajanan rutin dari unit model BRV maksudnya jajanan rutin itu adalah jajanan atau perbaikan yang sering atau kerusakan yang sering terjadi di mobil tipe ini unit BRV generasi awal ya, kalau yang baru saya belum tahu ya, yang pertama kita mulai dari engine dari engine B ini yang pertama yang sering rusak dari engine cuma apa ya, kalau sering di daerahnya banjir ya cuma indikator engine nyala aja kerusakan karena sensor HO2S, S2 atau sensor yang bawah sensor general port yang bawah ya bukan yang atas ini, yang bawah ini yang ini, atau yang panjang ini harganya kalau tidak salah 1 juta lebih di mesin yang sering rusak sama kebocoran bagian bawah dari sil kulkas besar itu untuk mesin ya terus van bel, kalau van bel sih usia, tidak sering rusak terus engine engine mounting kalau mobilnya manual kalau yang Matic jarang terus ya engine mounting manual harganya Rp 700, Rp 700, Rp 800 itu jasa sama spare part kalau yang Matic sekitar Rp 1.200.000 kalau ini sensor gas buangnya sekitar Rp 1.400.000 sampai Rp 1.500.000 jasa dan spare partnya kita bicara spare part ori semua ini ya terus car support shockbacker kalau dia rusak atau benggang itu harga jasa dan spare part kalau di penggal kami sekitar Rp 600.000 kalau van bel sekitar Rp 250.000 terus jajanan rutin yang lainnya kalau teman-teman ini melatihkan video saya adalah radiator radiatornya yang bisa bocor karena dari disensornya yang melengkung ini belum perusahaan masuk di tempat kami jadi belum samis yang ganjal kalau yang mobil sudah langganan seperti ini ini pasti sudah di ganjal sama ring ini sudah di ganjal sama ring ini ya sudah di ganjal sama ring di ruang mesin lagi kalau throttle biasa busi biasa itu perawatan rutin bukan jajanan rutin ya dibedakan perawatan rutin dan jajanan rutin saya ini teman-teman saya sering bahas sekali kekurangan BRV ini kalau kelebihan ya kelebihan teman-teman bisa lihat di marketing atau inspecer-inspecer kalau saya di bidangnya perbaikan pasti yang saya ungkap adalah yang sering saya kerjakan saya kurang tahu mobil BRV ini banyak sekali kekurangannya tapi banyak juga yang nyari ini banyak sekali mobilnya yang nyari pesan ke saya untuk nyarikan BRV yang bagus medic terutama itu banyak sekali yang nyari ya bahas lagi di kekurangan atau jajanan rutin terus bagian kaki-kaki selain dari liter support itu adalah lower arm ya lower arm ini biasanya pecah ini pecah bagian bagian belakangnya ini sobek kalau yang bagian depannya masih oke agar orang-orang ini serius beberapa ada juga yang di long tirot ini sudah kocak yang paling ekstrim kalau kaki-kaki yang paling besar perawatannya dengan reksir ini kerodakan biasanya di repair orang-orang jangan diganti terus kaki-kaki lagi ya ini yang dikerjakan sekarang adalah drive shaft drive shaft dengan keluhan petar ya harga ini harga kalau originalnya satu sisinya Rp2.300.000 belum jasa belum boot ini Rp360.000 kalau di kami satu sisi sekitar Rp800.000 kalau dua ya Rp1.600.000 terus gak jasa sama sepertinya pakai merk Unifar DDK atau LKS kalau lower arm ganti set sekitar Rp2.500.000 kanan kiri set kalau yang karet lower arm yang sekitar Rp600.000 sampai Rp700.000 kalau ganti karet ini aja kalau long terot ya sekitar Rp750.000 satu sisi oke di kaki-kaki sudah terus kita jangan lupa unit BRV mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai lama adalah motor wiper motor wiper disini tempatnya itu sering sekali rusak motor wipernya unit BRV ini beberapa juga ada yang modulator oh motor wiper ada yang sekitar Rp750.000 terus modulator ABS ini beberapa ada juga yang rusak kalau diganti harganya di atas Rp8.000.000 oke terus kalau bagian interior jarang masalah BRV di interior-interior kerusakan interior jarang masalah mungkin ini aja teman-teman tuas remisinya yang goyang itu bisa diserti aja atau dikencang aja terus BRV apalagi ya ya mungkin dibantu teman-teman kalau yang teman-teman sudah sering atau sudah lama pakai unit BRV kekurangannya apa aja yang rutin yang belum bisa sebutkan biar bisa buat transversi teman-teman lainnya yang mau meminang mobil tipe BRV ini kalau yang di interior saya rasa cuman evap aja karena dari hondanya dari baru memang belum dikasih atau belum dilengkapi dengan filter AC sehingga yang kurang paham dengan mobil tinggal pakai aja dalam jangka waktu tentu evaporatornya jadi buntu sehingga asnya dingin dan ini apa namanya tidak dingin dan embusannya pelan terus yang perlu diberikan lagi adalah kabel dari handrem ini beberapa HRV saya sudah ganti dua mobil itu molar molar itu bisa kayak rem macet remnya gandoli jadi saat jalan itu remnya macet dikarenakan kabel handremnya molor sehingga waktu dilepas handremnya itu dia tidak mau balik sehingga remnya terjadi ini terjadi terjadi macet rem yang belakang kanan kiri terutama yang sering yang kiri ya rem yang kiri itu sering handremnya sering molor juga ada beberapa kalau bahan pakar pakai yang tidak sesuai adalah kembali lanti ke mesin kelewatan sensor S1 ini sering bikin beberapa unit saya temukan juga mulai sudah bikin nyendat harganya kalau di mobil 4.200.000 ya ARV mungkin hampir sama karena basicnya juga sama ya kalau kabel handrem jasa dan spare part satu sisinya sekitar 500-550 terus teman-teman ditutup untuk YBRC kalau mesin saya masih mesin 1500 menurut saya Honda yang masih paling enak ya kalau kaki-kaki ya Honda seperti itu banyak kekurangannya banyak yang rusaknya keras juga tapi mobil merek apapun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ini yang saya tahu atau saya temui di dulu waktu saya kerja di Honda dan sekarang sudah mandiri juga yang saya temui yang saya segerikan tadi di rem juga harus dilihat kalau rem master remnya nih ada hati ya master rem beberapa ada yang di recall ada yang enggak teman-teman pantau dari boster remnya boster remnya ada tetesan olie apa enggak tetesan minyak apa enggak kalau kering seperti ini aman ya kalau perawatan lainnya rutin ya wajar kakai petro darah busi oli tulis di luar jajanan rutin lah beda antara jajanan rutin dan perawatan rutin ya mungkin itu aja teman-teman yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau meminang unit BRV generasi awal ini dulu barunya enggak seberapa laku tapi sekarang banyak juga yang nyari nanti akan ke depannya saya akan bikin unit mobilio ya jajanan rutin mobilio apa aja yang sering terjadi kerusakan ya mungkin teman-teman bisa bantu di komen kalau saya ada yang belum saya sebutkan di kekurangan yang sering terjadi di unit BRV oke semoga bermanfaat semoga mendapatkan dedikasi baru pengalaman baru wacana baru kalau teman-teman mau meminat unit BRV salam suruhan terima kasih terima kasih